Intro Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terus berlanjut. Tepatnya pada Senin 4 Oktober 2021 kemarin, vaksinasi menyasar ratusan pelajar di Kecamatan Basarang. Kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi kalangan pelajar di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan setempat. Kegiatan vaksinasi ini dipantau langsung oleh Camat Basarang, Mujiono beserta Kapolsek Basarang, Ibda Suroto. Camat Basarang, Mujiono mengatakan, vaksinasi ini menargetkan sebanyak seribu orang penerima vaksin, meliputi pelajar sebanyak 500 orang, kemudian ditambah 500 orang dari kalangan masyarakat umum. Kegiatan vaksinasi yang melibatkan sejumlah vaksinator dari Puskesmas Basarang, Klinik Polres Kapuas dan vaksinator dari Puskesmas Selat ini, dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembelajaran tetap muka di Kecamatan setempat. Karena menurut Mujiono, tujuan vaksinasi ini untuk memberikan perlindungan kekebalan tubuh terhadap penularan COVID-19 bagi anak-anak yang sudah berusia 12 sampai 18 tahun ke atas. Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Pemerintah Kecamatan Basarang, hari ini masalahkan vaksinasi masal, untuk target kita 500 orang, namun akan ada penambahan lagi ada 500, jadi totalnya itu seribu vaksin untuk hari ini. Kami didukung oleh nages masing-masing dari Pecamatan Basarang, kemudian dari Klinik Polres Kapuas dan dari Puskesmas Selat. Untuk head immunity dari pesena ini sebenarnya harus kita perlu dukungan daripada orang tua lah, karena untuk pelajar ini kita perlu dukungan daripada orang tua itu. Karena head immunity merupakan suatu kekebalan tubuh yang diperlukan oleh siswa untuk persiapan daripada pelajar tetap muka di sekolah. Sementara itu, Kepala Bidang Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kapuas, Dr. Tonun Irawati mengatakan, perlakuan vaksinasi untuk anak-anak pelajar berbeda dengan orang dewasa, sehingga pihaknya selaku vaksinator juga harus mempunyai trik untuk melakukan penyuntikan vaksin terhadap anak-anak pelajar, agar mereka tidak merasa takut saat akan disuntik vaksin COVID-19. Vaksinator maupun yang langsung menyuntik maupun tidak, itu harus ada ya boleh dibilang sifat keibuan, yang untuk membujuk. Jadi kalau dewasa mungkin datang langsung suntik, kalau di sini harus komunikasi dulu, pendekatan secara emosional dulu. Jadi untuk anak-anak yang mungkin masih merasa takut, kita tidak bisa langsung memaksa. Jadi beri space waktu, supaya dia merasa nyaman, merasa percaya sama kita, dan memang ada trik-trik, mungkin kita ajak momong dulu, jadi dia tidak fokus kepada apa yang mau disuntik. Dan itu memang lambat laun harus kita dekati, sehingga waktu lebih lama untuk penyuntikan anak-anak sekolah yang umur 12 tahun daripada untuk yang dewasa. Dari Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan. Terima kasih sudah menonton!